Ini adalah hal-hal, jika Anda mencari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari. Toko roti ini berdiri tahun 2017 sebagai proyek inklusif yang mempekerjakan penyandang disabilitas mental. Katerina yang berusia 27 tahun adalah salah satu karyawan. Menurutnya, toko ini memberinya pekerjaan dan dukungan kekeluargaan. Warga Amerika Patrick Longfield adalah salah satu relawan. Ia mantan tentara yang menikahi warga Ukraina tahun 2017 dan kini tinggal di sini. Sebelum ini, Patrick belum pernah membuat roti, tapi ia memutuskan untuk bergabung. Minibus berwarna cerah ini selalu disambut baik oleh warga di wilayah yang terkena bencana paling parah di Ukraina. Pemilik toko roti, Vladislav Malashenko, sering menemani para relawan yang datang untuk membagikan roti dan berbicara dengan warga setempat. Dengan biaya sekitar 13 ribu dolar atau 190 juta rupiah sebulan, pabrik roti ini bisa menyediakan roti bagi sekitar 12 ribu orang. Menurut Vladislav, semua roti dibagikan secara gratis. Dan pabrik rotinya bisa bertahan berkat donasi dari warga Ukraina dan warga asing. Selain memberikan dana, para donator ini juga menyumbangkan tepung terigu serta bahan lainnya untuk membuat roti. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.